Pantes aja yang kalian kuning mulu Gak tau pake kombinasi ini Itu mudah banget buat kalian semua Yang pastinya pengen headshot ya Dengan kombinasi ini membantu kalian Yang tadinya yang kuning Gampang banget buat air merah Satu squad libas air lah bro Nah kombinasinya Ini super duper simple Jarak jauh, jarak deket Barbar ataupun Yang namanya pasif Kalian bisa gunain ini ya cuy Nah disini kalian juga bisa bermain perfect shoot Ataupun drag shoot ya Sesuai selera kalian ya cuy Nah kombinasi ini yang pertama Yaitu kombinasi yang menurutku Ini cocok banget buat mainnya di agresif Buat pepe yang jarak deket Atau buat apa ya isinya Jarak deket, jarak sedang Gas nih boy ya Dengan Tatsuya, Caroline, Laura, dan Kelly Nah kombinasi ini Perpaduan dari Kecepatan kalian lari Dari Tatsuya Kecepatan kilatnya ya guys ya Bisa menjaga jarak Ataupun kalian maju Dengan jarak yang dekat ya cuy Sesuai kemauan kalian ya Jadi Tatsuya ini Itu kayak Fleksibel banget Buat kalian semua Misalkan pake SMG Kalian bisa jaga jarak Tapi disini adanya Caroline Untuk apa? Untuk pepe yang di jarak yang cukup dekat Menggunakan shotgun-shotgun yang Pastinya kodok shoot itu ya guys ya Yang viral-viral itu Ini cocok banget dipadukan dengan Caroline Nah Caroline disini Itu bakalan lebih cepat Larinya 16% Ketika memegang shotgun ya Disitulah kesempatan kita Buat pepingin langsung pake Jumpsuit kodok ya cuy Langsung hang shot Nah disini pastinya Pendapatan dari Laura Sebenernya ini bisa di jarak jauh juga sih guys Jadi fleksibel Jarak dekat jauh Ketika pake Laura Kalian dapet Pendapatan scope ya cuy Nah scope nya 50% Itu bakalan akurasinya bertambah Disitu bakalan lengket banget Terus ditarik dikit ya Keatas Dengan sensibilitas yang oke Langsung kepalanya copot cuy Penambahan dari Kelly Untuk lebih lincah Dan bisa menjaga jarak Ketika kalian menggunakan Perpaduan skill ini cuy Kombinasi yang kedua ini Enak banget sih Buat kalian semua yang suka Pake jarak jauh Main semi sniper Sniper Ataupun Ya pokoknya Yang jauh-jauh aja lah ya Dengan iris Muko Maro dan Suji Ini akan Enak banget Buat kalian semua pake Dengan kombinasi AIM kalian Gampang headshot Dengan iris Kalian bisa menembus Glual ya guys ya Dan tertandai Dengan adanya Muko Walaupun gak ada Muko Iris itu bakalan Menandai musuh Yang ada di Belakang Glual tersebut Ya warna-warna pink gitu guys Disitu Letak musuhnya Dan kalian bisa menembaknya Sampai Glualnya 5 lapis pun cuy Jadi Bakalan enak banget Selama 15 detik Kalian gak Sekenai buat Nembakin ya cuy Dengan tambahan Muko Lebih berkelas lagi Bisa Ditandai Sekaligus 2 Buat awakeningnya Dan juga Disharekan Ke tim kalian Jadi tim kalian Bakalan tau Posisi musuhnya Gimana Letak Dan keberadaannya Cuy Nah penambahan dari Marok disini Semakin Musuhnya itu Jauh Semakin Damagenya Tinggi ya Maksimal 25% Ya cuy Nah kalau ditandai Ini dapat Tambahan Damagen 3% Ya cuy Nah penambahan dari Suji disini Untuk menambahkan Koin Ketika kalian Menandai musuh Dan musuh itu Mati Atau kalian dapat Assist Ataupun kill Disitu Dapat 100 koin Jadi bakalan Kepake banget Koin ini Buat ngidupin Ataupun Buat Beli-beli Kombinasi yang Selanjutnya Ini enak banget Buat dipake Di jarak sedang Ataupun dekat Ya semuanya Flexible sih Dengan homer Db Ewa Frah Dan kelly Kombinasi ini Kombinasi buat AIM kalian Headshot Dan juga Damagenya Itu makin tinggi A Sekali One shoot Bisa juga sih Nah disini Dengan adanya Homer Kalian bisa Mengetahui Posisi musuh Di jarak 100 meter Menggunakan Drone nya Disitu Kalian Mudah juga Headshot Karena Menggunakan DBA Nah ketika Kalian menggunakan Analog Ataupun ketika Lari Bergerak Disitu Kalian dapat Akurasi Dan juga Kecepatan Gerak Disitu Dari DBA Tersebut Nah Pastinya Penambahan Dari Wolfrah Untuk Menambahkan Damage Headshot Dan Damage Headshot Musuh Berkurang Sebesar 10 hingga 30% Maksimal Sesuai Kalian Ditonton Oleh Musuh Nah Penambahan Dari Yang namanya Kelly Untuk Memastikan Lari Kalian Itu Lebih cepat Dan Bisa Menjaga Jaraknya Kombinasi Kombinasi Yang selanjutnya Ini Enak Banget Buat Mau Pakai Yang Pastinya Suka Di Jarak Sedang Dekat Pokoknya Yang Agresif Agresif Aja Dengan Tambahan Raiden Luna Dasia Dan Kelly Ini Kombinasi Yang Menurutku Siap Siap Aja Ketika Knok Satu Udah Rata Satu Squad Dengan Kecepatan Raiden Menangkap Mangsanya Dengan Sarang Laba Terkena Slow Yang Bener Bener Lebih Slow Dibanding Homer Dibanding Apapun Karena Kayak Jalan di Tempat Nah Tambahan Luna Disini Nambah Retopire Kecepatan Pluru 8-15% Dan Pastinya Bisa juga Ditukarkan Kecepatan Gerak Nah Yang Paling Gilanya Disini Dari Dasia Ketika Knokin Musuh Disitu Dapet Retopire Ya Pastinya Sebesar 18% Dan Juga Kecepatan Geraknya Itu Bakalan Nambah Juga Jadi Udah Mah Nambah Retopire Nambah Kecepatan Gerak Udah Tugis Ya Double Ya Kali Gak Mati Musuhnya Ya Kan Dengan Kecepatan Pluru Secepat Itu Dengan Gerakan Yang Super Lincah Dengan Tambahan Kelly Udah Sih Larinya Ngibrit Ketemu Musuh Langsung Gas Kombinasi Yang Terakhir Ini Enak Banget Buat Nga Semua Pakai Pastinya Bikin Kalian Semua Yang Pastinya Enak Banget Headshot Ya Tapi Kalau Enak Jago Maju Member Si Pak Si Rekar Ya Bro Cek Pint Komen Di Atas Cek Deskripsi Klik Aja Link Ada Discord Pokoknya Megas Nah Kombinasinya Itu ada Laura Luna DBA Muko Tanpa Adanya Skill Aktif Mungkin Ribet Dengan Laura Kalian Bisa Skop Itu Nambah Akurasi 50% Dengan Luna Kalian Dapat Retopayer 8-15% Dengan DBA Kalian Menambahkan Akurasi Dan Kecepatan Gerak Dengan Muko Kalian Bisa Menandai Dari Mana Asal Usul Musuh Tersebut Jadi Kombinasi Yang Kelima Ini Menurut Kombinasi Yang Tampak Skill Aktif Tidak Mau Ribet Pengen Perfect Shot Terempeng Drag Shot Yang Penting Tidak Ribet Langsung Gas Pol Dari Kelima Komendasi Tadi Yang Paling The Best Menurut Kalian Dimana Atau Yang Mana Atau Ada Lagi Komen Di Bawah Jangan Lupa Di Like Subscribe Dan Share Kalau Ada Request Ataupun Pertanyaan Ataupun Kritikan Langsung Sarannya Di Komen Di Bawah Juga Oke Segitu Buat Video Kali Ini Saya Kusi Rekar Cabut Dulu Boy Bawah